Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kali ini kita akan melihat, akan membahas daftar jurnal yang discontinued discontinued dari Skopus seperti yang kita lihat di sini, ini adalah web page Skopus seperti biasa yang anda yang bisa akses di Skopus secara penuh anda bisa melihat di sini seperti kita lihat, profile apliasi berdasarkan negara Indonesia kita bisa lihat di sini ada 469 apliasi di Indonesia artinya apa? Dari 4.000 lebih berkurang tinggi, baru 469 yang mempunyai publikasi di database Skopus kita lihat di sini, Universitas Selam Riau di ranking 93 ini dari 93 dari 469 ada 331 dokumen dari dosennya baru 244 yang berafiliasi di Skopus artinya apa? Baru 244 dosen yang mempunyai publikasi di Skopus ini urutannya dosen tersebut nah, kembali ke topik kita kita akan membahas tentang source journal discontinued diskontinued dari Skopus nah, setiap tahunnya Skopus akan mereview kualitas publikasi dari jurnal tersebut dan jika tidak memenuhi kriteria akan di-diskontinued atau dikeluarkan dari Skopus untuk sementara waktu sampai memenuhi atau jurnal tersebut akan bisa mengajukan lagi indik ke Skopus jika sudah memenuhi persetatan sesuai dengan standar Skopus nah, berikutnya kita langsung saja daftar jurnal atau list jurnal sudah di-download tadi di Excel oke, berikut daftarnya oke, baik ini daftar jurnal yang discontinued dari listnya Skopus database Skopus update per Februari 2021 oke, seperti kita lihat seperti totalnya ada 500an 665 jurnal yang discontinued dari database Skopus kita lihat disini ya ada 625 per Februari 2021 jadi kita seperti materi sebelumnya sebelum kita submit atau kirim manuskrip kita ke jurnal kita perlu melihat status dari jurnal tersebut apakah masih aktif atau sudah discontinued nah kita lihat disini apa dari yang pertama ABB review akademik jurnal akademik jurnal kancer akta endoskia dan lain-lain ini epameter research nah dari yang pertama mulai dari source record ID artinya ID dari jurnal tersebut ini hanya ID saja nomor pendaftarannya nah ini nama jurnal yang sudah discontinued dari datar atau dari database kopus nah discontinued disini bukan artinya apa bisa jadi sementara mungkin jurnal tersebut ada beberapa alasan seperti disini publication consent tetapi jurnal tersebut mempunyai peluang untuk masuk kembali ke database kopus kalau kita lihat beberapa jurnal dia discontinued 2 tahun atau 1 tahun nanti bisa masuk lagi setelah publication consent sudah diperbaiki atau sudah memenuhi syarat atau kriteria dari kopus tersebut oke kita lihat dari ada American Journal of Cancer Research ada ini kita lihat apa publishernya science publication academic publication ini daftar jurnalnya seperti biasa dari A sampai Z urutannya apa abjad saja ini ada global media journals ada Hitachi Review ada yang lain-lain disini international conference ada banyak international conference on communication proceeding dan lain-lain ada ini publishernya world scientific engineering academy nah kita lihat ada international drug dan lain-lain nah ini list daftar lengkap 600 lebih jurnal yang sudah discontinue dari database skopus per pebari 21 kita lihat ESN disini nah printed ada elektronik ya publishernya kita bisa lihat disini science publication watercolor academic journals dan lain-lain ini publisher kita bisa lihat detail nah reason disini skopus memberikan alasan kenapa dia di discontinue dari data skopus ada publication umumnya publication concern kita mau detailnya mungkin skopus lebih tahu kenapa ini matrik publication concern pada umumnya publication concern ada matrik juga nah rata-rata publication concern nah year 2018 kapan dia discontinue 2018 kan 2017 nah terakhir ini maksudnya final coverage last process set in skopus artinya apa jurnal tersebut sudah discontinue misalnya terakhir publish di 2016 volume 73 isu nomor 3 oke kita lihat disini 2018 volume 84 isu nomor 3 kita lihat disini nah dan lain-lain ada 2020 masih baru ini Asia Life Science 2020 terakhir volume 13 isu nomor 6 nah ini terakhir publikasinya ini masih baru nah kita artinya apa kalau kita submit 2021 paper kita publish terbit di 2001 dia tidak akan terindik di database kopus ya walaupun artikel kita terbit di jurnal tersebut di website terjurnal sebut kan gitu ya nah tidak akan masuk di database kopus ya ini 2018 kalau kita lihat short by 2000 yang terbaru kita lihat ya kita lihat 2000 mungkin kita ambil 3 tahun terakhir sorry 3 tahun terakhir kita lihat nah atau 3 tahun terakhir 2018 2020 2020 ini baru saja di selain life science kan kita kebanyakan 2018 2020 masih ada juga baru di diskonti chemical engineering progress nah ini ada 3 clay reset clinical biology composite nah banyak juga yang 2020 di drug invasion today 2020 yang di dos continue atau kita cek lagi yang 2020 yang di dos continue nah kita lihat disini ya nah banyak di 2020 50 discontinue ada banyak juga ya nah ini volume terakhir penerbitan ya penerbitan jadi kita berhati-hati setelah dapat daftar ini ya daftar ini kita sudah dapat semua nah kita bisa perhatikan mana jurnal yang sudah discontinue kalau sebelumnya kita membahas file yang sudah apa lengkap dalam satu ada 40.000 jurnal 40.800 lebih jurnal yang terindik database purpose nah update 2021 Februari ada 600 lebih yang diskontinue jadi kita bisa sebagai referensi sebelum kita men-summit ke jurnal tersebut untuk diskontinue mungkin sedikit sini saja pembahasannya untuk file nanti bisa di-download di link drive ini nanti di link berikut ini terima kasih terbagian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya serta jangan lupa untuk subscribe dan like terima kasih atas perhatian anda semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih